Intro Dalam mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penularan virus corona serta meningkatkan kekebalan tubuh Perkumpulan Masyarakat Batak Provinsi Papua Barat bersinergi melaksanakan vaksinasi masal Kegiatan turut dihadiri Gubernur Papua Barat Dr. Andrus Domingus Mandacan MSI Kapolda Papua Barat dan Forkopimda bertempat di Aula BPJN 17 Manokwari Pada Sabtu 25 September 2021 Gubernur Papua Barat Dr. Andrus Domingus Mandacan MSI menyampaikan apresiasi atas dukungan serta kepedulian keluarga Batak Papua Barat dalam pelaksanaan vaksinasi Semua pihak diminta membangun kesedaran bersama untuk terlibat aktif memberikan edukasi tentang vaksinasi COVID-19 Selanjut Gubernur Vaksin aman dan penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh Dihimbau kepada kerukunan lainnya dapat ikut serta bersinergi dengan pemerintah Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Dihimbau kepada ketua dan seluruh pengurus Ketumpulan masyarakat Batak Papua Barat Yang punya ketudulian, punya perhatian Pada pandemi COVID-19, masalah kemanusiaan Dimana kita ketahui bahwa Bapak Presiden sampaikan untuk kita semua bahwa Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua Dengan demikian Perkumpulan masyarakat Batak, Papua Barat Mencunjukkan kekebalan dan mendukung pemerintah Untuk melaksanakan vaksinasi Yang hari ini dilaksanakan Baik di Manukwar dan juga nanti di Kota Sorong ya Bekerjasama dengan berbagai pihak Termasuk petugas medis Baik dari provinsi dan juga kabupaten Dan juga Ya semua pihak bisa ikut membantu Dan kita harapkan Yang vaksin ini bisa dapat Dilaksanakan Kapolda, Papua Barat Irjenpol, Dr. Tornagogo Siombing, SIK, MSI Berharap pelaksanaan vaksinasi masal Wajib didukung semua pihak Tidak hanya sebagai penerima Melainkan bersinergi Dengan pemerintah menjadi pelaksana Diungkapkan Kapolda Ketersediaan vaksin yang memadai Untuk melayani masyarakat Sekiranya tidak menjadi stok semata Tetapi dipergunakan Sebagaimana mestinya Kapolda juga menyambut baik PMB Papua Barat Telah memprakarsai Vaksinasi dan diaplikasikan Demi herd immunity Kita jadikan itu stok Sebenarnya tidak boleh itu jadi stok Itu harus dipakai terus Vaksin itu Vaksin itu sekarang itu Posisinya di 150 atau 200 ya Pak ya Mas ya 300 sekarang Karena sekarang ini September ini sudah banjir vaksin Banjir vaksin September ini Jadi diminta tidak diminta Mereka kirim terus Nah kalau kita tidak punya orang Untuk divaksin Bisa-bisa nanti Karena luar saat itu vaksinnya Kita kembalikan nanti Bukan kembalikan Malah dimusnahkan nanti Disposal nanti Sayang ya Bapak Ibu sekalian Jadi memang kita harus capek Ya saya juga merasa Memang terus terang Kita juga memakai Akhirnya memakai dengan sembako Merasa dengan apa semua Tapi Tapi kita yakinkan bahwa Pelaksanaan ini harus kita lakukan Apalagi sekarang ini posisi Kita ini sudah dalam posisi level 2 Untuk Manokwari ini Ya rata-rata kita ini posisi di level 2 Sudah Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Batak Provinsi Papua Barat Dolok Panjaitan menguraikan Sasaran pelaksanaan vaksinasi Terbagi menjadi 2 tempat Yakni Kabupaten Manokwari Dan Kota Sorong Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada para tenaga medis Dari Dinas Kesehatan Papua Barat RSUD Papua Barat Dan Kabupaten Manokwari Saya berharap kalau kita laksanakan Satu Ya puji Tuhan lah Mudah-mudahan Head immunity kita Terbentuk Ya jauh-jauh lah Penyakit ini Jadi Yovita Pada intinya Pak Rubenut Pak Kapolda Ini Pak Kasdan Kami ini Yang di meja 4 Kita harus bersabar ya Ya Pak Ghibur Kita ini Kita situasinya Ini harus belajar Ini kita ini mitra pemerintah Dalam hal belah negara Saya pikir inilah wujud Bila negara yang Yang Kita Laksanakan sekarang Pak Bunga Nur Jadi Rencana sih ada 2 tempat Seperti Pak Ketua Panitia tadi katakan Ketuaan hari ini Terlaksana Di Di Manokwari Rencana di Sorong Kita adakan Saya juga sudah Berkoordinasi dengan Pak Kapolres Di Sorong Untuk bersinergi Untuk melaksana Akademik Dari Kabupaten Manokwari Media Disko Minfo Papua Barat Melaporkan